Kru-nya hanya bertiga, Captain Pilot, Co-Pilot, dan Loadmaster. Dulu kita zaman orang-orang, jadi sekarang jadi tiga. Semuanya sudah computerized, automatic. Jenderal Bintang 4 berlutut di depan Presiden Jokowi. Ia adalah KSAU Marsikal Fajar Prasetyo. Orang nomor satu di TNI AU memilih berlutut ketimbang duduk di sebelah Jokowi. Publik menilai jika Marsikal Fajar Prasetyo mempraktikan etika militer bahwa tak boleh sejajar dengan atasan. Momen ini terjadi saat Presiden Jokowi meresmikan pengoperasian pesawat Super Hercules A1339 yang baru saja dibeli dari Amerika Serikat. Pesawat Super Hercules A1339 ini adalah satu dari lima pesawat canggih yang akan memperkuat TNI AU. Empat pesawat lainnya akan tiba bertahap pada 2023 hingga awal tahun 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merang. Terima kasih. Terima kasih.